Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syupramillah Asolatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa ma'ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'il Amma ba'l Dewan juri yang kami hormati Bapak ibu Ustaz-ustazah yang kami hormati Serta Jama'ah channel MBCN Utanggung Gunung Yang berbagian Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Gadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang selalu memberikan kita nikmat islam dan sehat Sehingga masih bisa bugar dan kuat Dalam melewati masa pandemi ini Kedua kalinya Salawat dan salam semoga tetap terjurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad s.a.w. Yang selalu menaruh umannya untuk belajar hingga akhir masa Hadirin rahimah kumullah Perkenalkanlah saya Cinta April Liyani dari Yayasan Al-Munawar 1 tanggung gunung Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan ceramah yang berjudul Santri masa kini berkhidmat untuk negeri Hadirin rahimah kumullah Siapa santri itu? Apakah santri itu mereka yang ada di pendek pesanan saja? Apakah anak-anak seperti kita juga dinamakan santri? Nah Duhnya Kiai Haji Muhtaba Fisri Santri bukan hanya mereka yang ada di pendek pesanan saja Tetapi Barang siapa yang berangkat seperti santri Yang tawaduk kepada kusir Allah dan orang-orang alim Itulah yang dinamakan santri Hadirin rahimah kumullah Santri identik dengan kepemudaan Yang biasanya erat ketanya dengan masa pencarian jati diri Disinilah Barang santri masa kini Untuk berkhidmat dan berdakwah untuk negeri Yaitu Untuk mengajak para pemuda Menggunakan masa mudanya untuk belajar Belajar ilmu pengetahuan Dan memperdalam ilmu agama Sehingga Mereka tidak akan tersesat untuk mencari jati diri mereka Seperti sabda Rasulullah SAW Tolabul inmi Farid datul alaquni muslimin Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin Hadis riwati ibn majah Anas bin mali Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan Tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah dibanding masyarakat Salah satunya adalah Pemuda yang tumbuh dalam ketatan kepada Allah Seperti kisah Nabi Yusuf AS Yang digoda Zuleka Wanita berparah cantik Kaya raya dan memiliki dudukan Semua orang tertarik kepadanya Tetapi Nabi Yusuf AS Memilih tak kepada Allah Sehingga menolak rakyat Zuleka Untuk berbuat jina Hadirin lahimah Alhamdulillah Pemuda yang keren Bukanlah pemuda yang tidak memiliki kesalahan Tetapi Dia yang salah bertanggung jawab atas kesalahannya Dan dia yang tidak besar untuk membaiki dirinya Jadi Marilah kita sama-sama berubah Menjadi santri yang cerdas secara intelektual Dan cerdas secara spiritual Dan santri di era milenial ini Harus terus mahu belajar Untuk mereh cita-cita yang gemilang Juga berkhidmat dan berikan Bermanfaat bagi Nusa Agama dan bangsa Sekian tausia dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan jangan lupa terus mahu belajar Demi keutuhan NKRI Jalan bataan Jalan bataan Huburn bataan Binar iman Itadu Terima kasih. Terima kasih.